Komunitas Peduli Sungai mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, salah satunya dengan cara memanfaatkan limbah atau sampah menjadi barang yang memiliki nilai jual sehingga mendatangkan rupiah. Pasalnya meningkatkan tarap ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah merupakan upaya kampanye Peduli Sungai. Komitmen bersama deklarasi dalam menjaga dan menjaga kelestarian sungai Citan dulu menjadi bagian dari peringatan Hari Sungai Nasional tahun 2024 yang digunar BBWS Citan dulu. Penandatanganan komitmen bersama ini melibatkan unsur Forkopimda, SKPD, Perbankan, dan Komunitas Peduli Sungai. Tidak hanya deklarasi, berbagai kegiatan memperingati Hari Sungai juga digelar, salah satunya bazar UMKM yang melibatkan sejumlah pelaku usaha di kota Banjar. Berbagai jenis produk UMKM dipamerkan pelaku usaha dan komunitas Peduli Sungai yang tersebar di wilayah hulu hingga hibir. Kepala BBWS Citan Dui, El Roy Koyari, mengajak stakeholder perbankan UMKM dan komunitas untuk bersama-sama melestarikan sungai. El Roy menjelaskan sungai Citan Dui memiliki sumbang sih dan dampak besar bagi kehidupan masyarakat di Tasik Malaya, Ciamis, Banjar, Pengendaran, dan sebagian Cilacap, Jawa Tengah. Sungai Nasional ini kita merangkul semua stakeholder. Tadi rekan-rekan bisa lihat ada TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kebangka, UMKM, Bagu Yuban, kemudian ada komunitas, semuanya kita bahu-bahu untuk menjaga kelestarian sungai. Wilayah kita ini sungai Citan Dui, ini sangat panjang dan sudah menghidup di berbagai kabupaten. Boleh dari Pasik Malaya, Ciamis, Banjar, sampai ke Panggandaran, sebagian sampai kena di Cilacap. Dan ini memberi dampak yang sangat besar. Perwakilan komunitas Peduli Sungai Citan Dui, Gaguh Kumanis, Dike mengatakan, kampanye menjaga dan peduli sungai harus diawali dengan penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan limbah atau sampah. Pihaknya menggali potensi masyarakat setempat dengan melimpahnya limbah atau sampah. Masyarakatnya masih lapar, masyarakatnya masih ini, agak susah juga kita ngamanya. Mereka lebih ada sekalian prioritas. Pertingin dulu perut nih, mana caranya? Ngomong, 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 ngomong. Nah, kita akan paniknya dengan itu. Kita akan turun nih, apa yang bisa digali dari tempatnya. Oh, ini nih ada stabilis kreasi di sini. Pak punya banyak. Minimal dari mereka, sehari-hari dapat seribu. Ketika kita ada, jadi 1.200, 1.500. Mereka akan berpikir. Nah, ini sih sebenarnya sisi kampanye. Kepala BBWS Citan Dui, El Roy berharap, dengan peringatan Hari Sungai Nasional, kesadaran masyarakat menjaga sungai dan lingkungan bisa semakin meningkat demi keberlangsungan kehidupan di masa kini dan mendatang. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar Titim Laporka.